Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo viewers, kembali lagi bersama kita, RCTKC yang selalu memberikan ide-ide desain yang unik dan pastinya anti-mainstream. Kali ini, kita bahas rumah dengan konsep minimalis yang dipadukan dengan konsep modern. Konsep ini sangat cocok buat kalian yang punya keluarga dengan jumlah kamar yang banyak. Rumah dengan konsep minimalis modern ini menampilkan rumah yang simple dan bersih. Mau tahu bagaimana desain lengkapnya? Yang perlu lama-lama lagi, langsung kita bahas desainnya. Request rumah kali ini dari sobat kita, Alvenah DL. Nah, buat kalian yang mau rumahnya didesainkan sama kami, wajib banget nih di-subscribe, like, komen, dan share ya. Selamat menyaksikan. Gunian dengan konsep minimalis modern ini memiliki luas lahan 108 meter persegi, luas bangunan 83,5 meter persegi, dan lahan hijau 23 persen dengan kebutuhan ruang yakni area parkir mobil, foyer, kamar mandi, dua kamar tidur anak, kamar tidur utama beserta kamar mandi, dapur, meja makan, uang keluarga, dan area cuci. Rumah dengan bentuk yang simpel, sederhana, dan tidak banyak ornamen melambangkan konsep minimalis. Dengan warna yang monokrom, hitam, dan putih, akan membuat rumah ini terlihat modern. Fasad rumah dengan komposisi persegi, namun tetap menggunakan atap miring dengan material spandek untuk menyesuaikan dengan iklim lokal. Siapa nih yang mau punya rumah begini? Memasuki area carport dengan komposisi material klesteran semen dengan cat hitam dan dinding cat putih. Meskipun sangat kontras, namun tetap menyatu dengan konsep monokrom. Meminimalisir penggunaan plastelan permanen, puffing block menjadi solusi agar rumah dapat merespon air hujan dengan baik. Kita coba masuk ke dalam yuk! Memasuki rumah, kita langsung menemui ruang transisi atau foyer. Ruangan ini berfungsi untuk meneruk alas kaki kalian dengan lemari yang besar, cukup untuk memfasilitasi kebutuhan penyimpanan kalian. Foyer dengan ukuran 2x2,5 meter ini terlihat elegan bukan? Menggunakan konsep open space antara ruang keluarga, ruang makan, dan dapur, serta view ke taman merupakan solusi terbaik untuk rumah dengan ukuran kecil agar terlihat lebih luas. Pada bagian interior, komposisi warna yang digunakan yaitu coklat kayu, putih, abu, dan hitam. Tetap dengan keeleganannya, ruang keluarga ini terlihat sejuk, bukan? Menyatu dengan dapur, menja bangkan ini tidak membutuhkan area yang luas. Namun, dapat mengakomodasi kegiatan makan kalian dengan optimal lho. maka dengan view seperti ini merupakan hal yang wajib dalam setiap desain dari papan arsitek. Dapur yang menggunakan island dengan material paste ran semen yang dicat hitam, serta kabinet belakangnya dengan warna abu muda, menjadikan dapur kecil ini lebih elegan dan modern, bukan? Island dilengkapi dengan cooker hood dan kompor kecil dua tungku, serta sink single, sangat cocok untuk island dengan ukuran hanya 2,5 meter ini. Memasuki kamar mandi dengan ukuran 2x1,2 meter ini menggunakan material semen poles pada lantai, keramik heksagonal pada dinding dan cat putih dengan fasilitas yang lengkap berupa wastafel, kloset duduk dan rain shower. melewati koridor ini terdapat tiga kamar. Pertama, kita masuk ke kamar anaknya ya. Kamar dengan ukuran yang tidak besar, yaitu 2,5 x 3,5 meter ini terdapat single bed, lemari, meja belajar, serta view yang menarik ke arah vertical garden. Dengan ukuran yang kecil, kamar ini tetap memperhatikan sirkulasi udara maupun matahari yang masuk ke dalam ruangan lho. menggunakan konsep yang sama dengan kamar anak yang pertama membuat kamar ini lebih optimal. Tidur dengan view seperti ini atau belajar dengan udara yang sejuk membuat kalian bisa tidur dan belajar dengan nyaman, bukan? Selanjutnya, kita memasuki kamar tidur utama. Menggunakan material yang senada dilengkapi queen bed, lemari, meja samping, dan kamar mandi, serta view yang menarik membuat kalian nggak mau keluar dari kamar lho. Dinding dengan finishing setengah plasteran membuat kamar ini tidak monoton dan tidak membosankan. Coba kita masuk ke kamar mandinya yuk! Sama dengan kamar mandi sebelumnya, konsep yang sama dan material yang sama membuat setiap ruangan yang ada di rumah ini memiliki satu kesatuan yang sama. terakhir, kita cek ruang cucinya yuk! Ruang cuci dengan ukuran 1,25 x 2 meter ini cukup untuk kegiatan bersih-bersih baju dan menjemur kalian. Bagaimana desainnya? Menarik bukan? Tulis di kolom komentar ya! Rumah dengan konsep minimalis modern ini bisa kalian bangun dengan biaya 294.543.000 rupiah Harga tersebut belum termasuk furniturnya ya! Material cat putih, expose beton, dan spandek diaplikasikan pada bagian eksterior. Material cat putih, vinil kayu, dan keramik diaplikasikan pada bagian interior. Sekian dulu review desain hunian kali ini. Nantikan desain selanjutnya yang gak kalah keren. Jangan sampai kelewatan ya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.